Ya, masih di mata kuliah landasan pendidikan, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya, tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu, pada dasarnya ada empat landasannya. Yang pertama itu adalah filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga kultural, yang keempat psikologis. Terus, empat landasan ini, minimum empat landasan inilah yang melatari pendidikan secara umum. Apa landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan itu terdiri dari empat juga. Yang pertama adalah esensialisme, yang kedua adalah perennialisme, yang ketiga adalah progresifisme, yang keempat adalah rekonstruksisme. Oke, kita mulai. Landasan filosofis pendidikan yang pertama, yaitu esensialisme. Esensialisme, pada dasarnya menerapkan prinsip idealisme dan realisme dalam eklektis. Eklektis, masih ingat eklektis? Ya, filsafat eklektisme, yang melandasi kurikulum 2013. Lalu, pusat perhatian esensialisme ini pada apa? Yang pertama, dia menelaah kurikulum. Dengan memisahkan mana yang penting, mana yang enggak. Mana yang penting, mana yang tidak. Yang kedua, membangun kewibawaan guru. Dalam sekolah, dengan prinsip, belajar adalah bekerja keras. Kemudian, prakarsa dalam pendidikan terletak pada guru. Inti dan proses pendidikan adalah bahan ajar yang telah direncanakan. Yang keempat, anak sebagai subjek pembelajaran atau subjek belajar. Tentang hal-hal yang ada di luar mereka. Kita bahas dulu tentang menelaah kurikulum. Dengan memisahkan mana yang penting, mana yang tidak. Pertanyaan sederhana. Di dalam kurikulum ada yang penting, ada yang enggak. Kira-kira benar apa enggak? Silahkan Anda jawab. Yang berikutnya, membangun kewibawaan guru dalam sekolah. Oke, ini sangat baik. Sangat baik. Dengan prinsip, belajar adalah bekerja keras. Bagaimana dengan bekerja cerdas? Tentu Anda punya pendapat pribadi, kan? Silahkan Anda isi di kolom komentar. Kemudian, prakarsa dalam pendidikan terletak pada guru. Tadi kita udah bahas bahwa sekolah adalah salah satu dari sistem pendidikan. Di situ ada masyarakat, ada juga negara yang diwakili oleh pemerintah. Bagaimana dengan keluarga dan negara? Selanjutnya adalah inti dan proses pendidikan. Terletak pada bahan ajar yang direncanakan. Lalu bagaimana dengan mencari sumber belajar di tempat lain? Atau di internet misalnya. Ini eklektis nih. Yang terakhir, ini bagus. Anak sebagai subjek belajar. Tentang hal-hal yang ada di luar mereka. Jadi, Anda bisa lihat. Ada yang baik, ada yang menurut kita atau menurut Anda. Kalau saya, ada beberapa yang kurang ses, pendapat. Tapi ini tetap harus disampaikan. Jadi, kita juga menganut salah satu paham ini di dalam kurikulum 2013. Yang berikutnya adalah perennialisme. Perennialisme itu menekankan pada keabadian dan menolak segala sesuatu yang berubah. Yang pertama adalah pendidikan bersifat abadi. Maksudnya, bahwa pendidikan itu selamanya. Karena hakikatnya manusia itu tidak pernah berubah atau abadi. Hakikat belajarnya manusia itu nggak pernah sempurna. Jadi, abadi dia. Jadi, karena ketidaksempurnaan ini, jadi belajar itu adalah kegiatan yang abadi. Dari mulai manusia itu diciptakan, sampai manusia selesai. Yang kedua, inti pendidikan harus mengembangkan kekhususan manusia. Dan di mana kita tahu nih, manusia ini kan unik. Apa itu? Kemampuan berpikir. Nah, ini bagus nih. Ya? Oke. Yang ketiga, mengenal kebenaran abadi. Nah, ini bahasanya abadi-abadi terus nih. Atau kebenaran universal. Seperti begini deh. Yang postulat-postulat saja ya. Satu tambah dua sama dengan tiga. Nah, itu kan kebenaran abadi. Nah, itu harus dijaga. Jadi, tujuan-tujuan pembelajarannya adalah kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal atau abadi. Bahwa menolong orang itu baik, tetap baik. Walaupun menolongnya dalam keburukan. Tetap baik bagi orang yang melakukan keburukan itu. Itu ya. Menolongnya baik. Walaupun menolongnya dalam keburukan. Baik buat siapa? Baik buat penjahat itu. Tapi nggak baik buat yang lain. Gitu. Oke? Ini menurut dia. Menurut filsafat perennialisme ini. Yang keempat. Pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan yang sebenarnya. Baik itu bekerja maupun berumah tangga, bersosial, masyarakatan. Maka di dalam pendidikan, jangan heran kalau dibilang bahwa pendidikan itu adalah miniatur dunia yang sesungguhnya. Atau pendidikan miniatur tempat kerja. Atau miniatur negara. Karena di pendidikan memang harus demikian. Yang kelima, kebenaran abadi diajarkan melalui pelajaran dasar atau basic subject. Untuk mengenal berbagai keadaan yang sifatnya tetap. Nah ini lebih kepada bagaimana konten-konten, bagaimana tentang alam, bagaimana tentang struktur-struktur, rumus-rumus. Mungkin dulu belum ada yang namanya rumus kecepatan. Tapi kan kecepatan itu sendiri ada. Mungkin dulu nggak ada. Tentang materi pembentuk matahari. Tapi kan dari dulu materi itu tetap ada. Nah maka kebenaran abadi itu diajarkan melalui pelajaran-pelajaran dasar. Untuk mengenal berbagai keadaan yang sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Seperti nggak ada yang tetap. Yang konsisten tetap nggak berubah. Kecuali perubahan itu sendiri. Nah itu kan kebenaran abadi ya. Yang nggak akan bisa kita pungkiri. Yang keenam, harus ada satu sistem pendidikan yang berlaku umum dan terbuka untuk umum sesuai dengan prinsip kebenaran yang satu. Nah ini. Jadi ini dikuasai oleh negara, kemudian negara yang mengatur, swasta boleh, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan itu harus berlaku umum, tapi standarisasi-nya harus ada. Dan standarisasi itu harus dipegang oleh yang berkuasa atau yang memerintah. Yang berikutnya adalah progresifisme. Progresifisme ini agak bertentangan dengan yang tadi ya, yang perennialisme. Bahwa dia mengatakan perubahan merupakan inti dari kenyataan. Oleh karena itu, anak harus bebas untuk berkembang secara wajar, secara natural, secara alamiah. Bagaimanapun dia harus tetap berkembang. Yang berikutnya adalah guru itu bukan hanya ngajar, tapi juga peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. Wah ini agak berat kalau memegang kuat seperti ini. Walaupun ada di dalam 10 dasar kemampuan guru, yang terakhir ada. Bahwa guru juga merupakan peneliti. Dia akademisi, dia harus melakukan penelitian. Selanjutnya, sekolah progresif. Laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi. Sekolah ini sebenarnya juga laboratorium sosial kemasyarakatan. Karena sekolah tadi, miniatur masyarakat, miniatur tempat bekerja, dan miniatur negara. Oleh karena itu, gak boleh. Sekolah diabaikan begitu saja. Karena disitulah tempat orang-orang intelektual, akademisi. Orang-orang yang selalu ingin maju. Selanjutnya, sekolah tidak ngajar. Tapi melaksanakan pendidikan. Beda antara mengajar dan mendidik. Nanti di bagian ketiga akan kita bahas. Apa itu mengajar, apa itu mendidik, apa itu belajar. Pendidikan bukan persiapan hidup. Tapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Jadi pendidikan adalah kehidupan. Orang hidup harus belajar. Harus terdidik. Harus menambah ilmu. Karena kalau dia tidak menambah ilmu, tidak belajar, maka dia akan mati. Berdasarkan hal itu semua, maka progresifisme mengatakan bahwa Hanya demokrasilah yang memungkinkan saling menukar ide secara bebas yang sangat berguna bagi perkembangan pribadi yang utuh. Sehingga, belajar dengan pemecahan masalah itu hendaknya diutamakan daripada pelajarannya. Pembelajaran yang bersifat pasif. Pembelajaran yang bersifat pasif, siswa hanya menjadi objek belajar. Bukan berarti hanya teacher center learning itu siswa tidak belajar. Teacher center learning itu juga bisa mengakibatkan siswa sebagai subjek belajar. Tapi, pemecahan masalah itu jauh lebih diutamakan menurut filsafat progresifisme. Rekonstruksisme mengatakan bahwa belajar tentang masa kini dan masa depan. Hampir sama ya semua ya, mengatakan bahwa belajar adalah masa kini, masa depan. Belajar adalah miniatur kehidupan, belajar miniatur pekerjaan, belajar miniatur negara. Itu hampir semua sepakat. Sekolah mengembangkan masyarakat yang demokratis. Demokratis dalam artian kebebasan mempunyai batasan. Batasannya apa? Kebebasan orang lain. Memberikan peran besar pada peserta didik. Peserta didik, siswa mampu untuk mengembangkan dirinya. Kemudian, memecahkan masalah. Rekonstruksi dan demokratis. Memecahkan masalah. Based on problem solving. Problem solving. Karena memang, soal itu sendiri, tes itu sendiri, pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Kalau kita menganggap tes itu adalah musuh yang harus dikalahkan, berarti, kalau Anda nggak lulus, Anda mati. No. Bukan seperti itu. Tes itu, merupakan masalah yang harus diselesaikan. Ujian itu adalah hanya fase untuk kita naik tingkat. Bagaimana mungkin kita bisa naik tingkat kalau nggak ada ujian? Ujian kita kali ini adalah ujian kebersamaan. Ujian kita kali ini adalah ujian global. Bukan hanya sekedar ujian nasional. Karena kita nggak biasa menghadapi ujian-ujian nasional, bahkan menolak ujian nasional, sehingga ketika kita dihadapkan dengan ujian global, kita nggak siap. Ini yang harus bener-bener kita camkan masing-masing. Bahwa sekolah itu miniatur. Mana ada kehidupan tanpa ujian? Mana ada kehidupan tanpa cobaan? Nggak ada. Maka setiap kehidupan pasti ada masalah dan di sekolah lah tempat kita menempa diri menghadapi masalah-masalah tersebut. Soal jangan hanya dianggap soal ansih yang menjemukan. Bagaimana misalnya kalau soal itu terjadi di kehidupan Anda? Kehidupan kita? Karena kita nggak biasa sehingga kita mengabaikan. Bahkan cenderung melawan. Excus. Abai. Denying. Ignoring. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak predikat-predikat yang sudah kita raih hal-hal negatif. Maka kita harus positif. Selanjutnya penguasaan menguasai pengetahuan dan basic science agar dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Nah potensi kata kuncinya potensi. Setiap manusia itu memiliki potensi. diamanahkan potensi. Terlepas itu beda. Terlepas itu kurang atau belum berkembang. Itu perkara belajar dan waktu. Mungkin sedikit kesungguhan. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke landasan. Tadi sudah landasan filosofis. Ada esensialisme, ada rekonstruksisme, progresisme, dan lain-lain. Yang selanjutnya landasan sosiologis. Dari landasan sosiologis kita bisa melihat bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting. Ini adalah lembaga sosial pertama bagi setiap manusia. Semua proses sosialisasi, kemudian pengembangan diri, pengembangan potensi, nilai agama, belajar, moral, budaya, semua dimulai dari keluarga. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan keluarga kita sedini mungkin. Karena tiap-tiap dari Anda adalah calon orang tua. Orang tua yang baik dilahirkan dari anak yang baik. Sama dengan guru yang baik dilahirkan dari siswa yang baik. Dosen yang baik dilahirkan dari mahasiswa yang baik. Oke. Nah berikutnya pendidikan itu harus sistematis naik ke sekolah. Sekolah dengan perencanaan yang mantap. Sekolah dengan struktur yang baik. Struktur kurikulumnya, struktur organisasinya, rencana strategisnya, rencana kelas, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan itu juga tanggung jawab dari kelompok keagamaan dan ormas. sosial, masyarakat, negara. Jadi pendidikan itu juga tanggung jawab dari masyarakat. Regulasinya, eksekutornya, pemerintah. Tapi pemerintah dan masyarakat tentunya. Pendidikan mempersiapkan anak untuk hidup dalam masyarakat. Karena pendidikan dimanapun itu adalah miniatur dari masyarakat. Pelaksanaannya harus seimbang. antara pelestarian dan pengembangan budaya dan masyarakat. Masyarakat membentuk budaya. Masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan. Karena pendidikan adalah miniatur masyarakat, miniatur negara. Dan di dalamnya ada budaya yang harus kita jaga. Tanpa budaya, kita bukanlah manusia yang mempunyai peradaban. Karena peradaban itu muncul dari budaya. selanjutnya adalah landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan individu atau manusia. Dan manusia itu terkait erat dengan keanggotaannya sebagai masyarakat. Dan masyarakat merupakan pendukung dan penjaga budaya. Budaya ini kultural. sehingga kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu paling tidak ada tujuh poin di sini yang harus kita pahami. Yaitu pertama kemerdekaan. Kemerdekaan itu dalam arti bahwa pendidikan diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan menghindari diperlakukannya nilai-nilai kekerasan atau otoritarianisme. Pendidikan juga untuk semua warga negara. Jadi tidak memandang apa sukunya apa rasnya dan lain sebagainya apa agamanya. Pendidikan tidak boleh diskriminasi. Yang kedua adalah keseimbangan. Pendidikan harus sanggup harus sanggup memberikan keseimbangan dalam mewujudkan pertumbuhan jasmani maupun rohani. Mensana incorpore sano. Yang berikutnya adalah kultural kebudayaan. Pendidikan perlu memperhatikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa sendiri dengan menyeleksi budaya mancanegara menuju terbentuknya budaya yang lebih baik. Yang keempat adalah kemandirian. Upaya kearah perkembangan anak menuju kemandirian perlu dikembangkan terus. Ketergantungan kepada orang lain perlu dicegah tanpa mengesampingkan perlunya kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok lain. Nah, di sini kemandirian itu tetap harus dipupuk. Tapi bukan berarti anak tidak dapat bekerjasama. seperti nanti di dalam strategi pembelajaran muncul yang namanya pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif. Jadi bukan persaingan, bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Sekarang bukan era kompetisi, sekarang eranya kolaborasi. Yang kelima, pendidikan harus diselenggarakan di atas nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kejujuran, kesopanan, kesantunan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Yang keenam, kekeluargaan. Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, bahwa kita semua adalah keluarga. Keluarga besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Kekluargaan ini antara lain ditandai dengan keakraban. Jadi harus ada sebuah keakraban. Maka wajar kalau misalnya di Indonesia itu timbul yang namanya malam-malam keakraban. Jadi bukan suatu hal yang berlebihan. Kalau misalnya ada malam keakraban, kemudian ramah-tamah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kebangsaan. Pendidikan hendaknya didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang hakiki. Perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, kelompok, dan lain sebagainya harus dijadikan kerangka dasar dalam pengembangan sistem pendidikan. jadi, jadi bukan malah dibuat trigger memecah belah persatuan kita. Ini sudah jauh dari akar budaya kita dan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Yang terakhir adalah landasan psikologis. Nah, ini penting landasan psikologis bahwa kita harus mengetahui atau memahami, menyadari bahwa tiap-tiap kita ada perbedaan individual. Baik bakat, kemampuan, minat, kekuatan, tempo kita dalam berbicara, dalam berpikir, irama kita dalam kehidupan, itu semua berbeda-beda. Namun, kita memerlukan sebuah standarisasi. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kemampuan minimum. Ada pun yang diusahakan oleh negara. Itu merupakan kurikulum yang berusaha untuk menstandarisasi supaya kita ada benchmark di dalamnya. Yang sekarang ini kita sayangkan adalah kan banyak orang-orang yang menolak standarisasi di saat kita tertinggal standarisasi kita di tingkat dunia. Jadi, mau ngejar standar dunia tapi tanpa standar nasional. Ini kan suatu hal yang sangat tidak masuk akal, tapi ya itu kenyataannya. Guru harus lebih memahami perkembangan kepribadian anak agar dapat dimanfaatkan di dalam pendidikan. Jadi, guru sebagai pendidik di mana ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang pertama turun di dunia ini dari zaman yang Nabi Adam diciptakan. Dari situlah muncul ilmu pendidikan ketika Tuhan mengajarkan nama-nama benda di muka bumi ini. Sehingga ilmu pendidikan ini sudah cukup matang, sudah cukup lama. Nah, sebagai pendidik kita harus tahu, kita harus tahu bagaimana perkembangan anak kepribadiannya dan pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Bukan justru malah anak yang harus mengikuti keinginan. Anak mempunyai potensi dan dia akan menyadari potensi dia jika ada kebutuhan-kebutuhan secara alami. Nah, ini di sisi psikologis kan harus bisa diterapkan, harus bisa didorong. Oleh karena itu, kondisi lingkungan harusnya dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi kecerdasan, emosi, dan keterampilan. Yang sangat disayangkan sampai hari ini, lingkungan justru memperlambat perkembangan siswa, perkembangan anak. Usia-usia yang belum waktunya dia belajar, dia sekolah, anak sudah dipaksa dengan banyaknya hafalan, dengan banyaknya perhitungan, dengan banyaknya pelajaran-pelajaran yang luar biasa. sehingga bukan hanya psikomotoriknya, bukan hanya motoriknya yang rusak, tapi juga kemampuan bernalar dan mental anak yang hancur. Oke, demikian materi untuk yang kedua, nanti kita akan ada materi yang ketiga, masih di pengertian dan landasan pendidikan. terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. selamat menikmati,